Oke, selamat datang di channel Skuas Tata. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan di channel Skuas Tata. Nah, kita langsung lihat aja pertanyaannya kayak gimana. Nah, pertanyaannya itu oleh Intan Anggun. Kak, halo, mau tanya dong. Itu kan untuk variable grade and di-drop untuk tingkat pendidikan tertentu. Oke, contoh SMA. Lalu interpretasinya bagaimana setelah di-merge? Kalau misalnya saya ingin ada tingkat pendidikan terakhir, bagaimana ya? Oke, ini pertanyaan dari Intan Anggun. Ini menarik ya tentang data IFLS. Jadi, kalau teman-teman semua melihat dari data IFLS untuk pendidikan, memang di sini ada bagian khusus pendidikan di bagian ketiga A atau di buku K. Kalau di buku K itu semua ya, semua anggota rumah tangga. Dan buku K sifatnya itu roster. Jadi, dia menanyakan semua anggota rumah tangganya. Nah, tipsnya adalah kita tetap menggunakan buku K. Karena di sini ketika kita ingin membuat variable tingkat pendidikan, di sini semua ditanyai, masuk anak-anaknya yang di bawah umur 15 tahun ke bawah. Jadi, kalau di buku 3A itu hanya menanyakan 15 tahun ke atas. Kemudian, terkait dengan pertanyaannya Mbak Itar tadi, apakah bisa di-drop spesifik pendidikan di sini. Misal, saya mengambil SMP saja. Saran saya, jangan di-drop. Karena itu akan mengurangi jumlah itu ya. Kayak proporsi sampelnya itu akan berubah. Jadi, Mbak Itar Anggun lebih baik tandain saja. Jadi, misal dia pendidikan SD. Kasih saja variable baru namanya Dabi SD. Mungkin langsung kita praktekkan saja kali ya. Itu ada di buku 3A. Katakan, saya ingin mengolah itu ya. Itu kayak gimana gitu ya. Nah, ini dibuka. A, A, terus dibuka. Oke, buku 3A yang katakan, buku 3A. Buka di mana ya. Buka 3A. Buka 3A. Buka 3A. Buka 3A. Nah, ini ya. Coba kita buka-buka pertanyaan AR pendidikan ya. Pendidikan itu kalau nggak salah AR-17. AR-17. Nah, ini ya. Grade ini. Nah, kita coba tabulasi K. Coba R-16 ya. Kalau ini kan kelas terakhirnya. Nah, R-16. Misal, misal tadi ya. Saya ingin menandai hanya mahasiswa, sorry, SMA saja gitu ya. Katakan SMA saja. Berarti kan ini jawaban 5 ya. 5-6. 5-6. 15 ya. Sama 7-4. Berarti kan SMA sederajat, sederajat, sama dengan in-list, tandain. Nah, variable AR-15, itu ketika dia menjawab, ini ya, 5, kemudian 6. Lalu, berapa ini, education, ini ya, paket C, 15. Lalu, ini, 7-4. Nah, seperti ini. Nanti, dia akan membuat sebuah dummy baru yang dia berpendidikan SMA sederajat. SMA, terus SMA, terus paket C, dan apa namanya, MA. Nah, ini, lalu kita tambulasikan, kita cek, ya, setelah membuat variable, jadi, untuk menghindari kesalahan, jadi kita harus cross-check. Terus, variable yang baru kita buat tadi. Nah, ini SMA sederajat. Kita tambulasikan. Nah, ini AR-16 ya. Nah, di sini, apakah benar? Nah, ini SMA, oke. SMK, ya, terus paket C, MA, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi, tips-nya jangan di-drop, tapi ditandain. Kalau dia itu SMA sederajat. Nah, baru analisisnya nanti, kita bisa memasukkan unsur variable itu. Jadi, itu jawaban dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan jangan lupa subscribe di channel Swastata. Jika ada pertanyaan, langsung di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di hay menonton! Terima kasih.